Intro Kematian Brigadier C baru dirilis 3 hari setelah insiden baku tembak di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Banyak pihak pun mempertanyakan mengapa kasus besar ini tak langsung diungkap ke publik. Menjual perasa penasaran, akhirnya pihak kepolisian buka suara. Seperti diketahui, insiden tragis itu terjadi pada Jumat 8 Juli 2022. Karoban Mas Divisi Humas Polri, Bikjan Ahmad Ramadan, menyebut rilis kasus Brigadier C tergenyalah Hari Raya Idul Adayakni pada Sabtu dan Minggu. Sehingga pihak kepolisian menunda dan baru mengungkap ke publik pada Senin 11 Juli 2022. Meski begitu, Ramadan mengaku pihak yang berwajib langsung melakukan olah tempat kejadian berkara atau TKP setelah mendengar insiden itu. Adapun, penanganan pun telah dilakukan sesuai prosedur. Ramadan mengatakan bahwa Kapolri Jendralis Tiosi Kit Prabowo telah serius menangani kasus tersebut. Terbukti pihaknya langsung membentuk tim khusus yang melibatkan unsur dari eksternal PORLI seperti Komnas HAM dan Kompolnas. Dirinya memastikan bahwa penanganan kasus akan dilakukan secara serius dan transparan. Diberitakan sebelumnya, Brigadier C dan para DAE terlibat baku tembak di rumah Kadif Propam Polri di kawasan Durantika, Jakarta Selatan. Akibatnya, Brigadier C tewas di tangan rekannya sendiri. Diketahui insiden itu terjadi pada Jumat 8 Juli 2022. Terima kasih telah menonton! 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 Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun Wow Official Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!